Presiden sekaligus penyanyi usi sulistiawati dilarikan ke rumah sakit pada 23 Mei 2020. Usi sulistiawati tahun ini terpaksa harus merayakan Hari Raya Idol Fitri di rumah sakit karena selebriti yang sedang hamil ini mengalami pendarahan. Dikutip dari tribunews.com, dokter kandungan menyerahkan usi untuk dirawat selama 3 hari sejak Sabtu 23 Mei 2020 agar dapat beristirahat total. Hal ini dikarenakan supaya tidak terjadi pendarahan lagi. Di usia kandungan 24 Minggu, istri Andika Pratama itu mengalami pendarahan karena melakukan banyak aktivitas sehingga kelelahan. Puncaknya, usi mengalami kontraksi mulai dari perut terasa tidak enak hingga kram saat sedang memasak menu makanan untuk lebaran. Namun usi tidak menghiraukan keluhan tersebut, hanya duduk sebentar beristirahat lalu lanjut memasak lagi. Lalu, saat sore hari setelah berbuka puasa, usi mengalami pendarahan. Usi Sulis Tiawati mengaku kapok melakukan berbagai aktivitas padahal sedang hamil. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih banyak tidur, beristirahat usai pulang dari rumah sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!